Pemain keturunan Indonesia Welber Lieskot de Halim Jardim atau lebih akrab di Sapa Welber Halim kembali menunjukkan kemampuan memukaunya. Welber Halim yang saat ini tengah menimba ilmu di Akademi Sao Paulo FC baru saja mencetak gol indah saat klubnya beruji coba melawan ULS Old Boys U17 yang merupakan klub pertama seorang maestro sepak bola, Lionel Messi. Hal itu diketahui dari video yang diunggah staff tenaga ahli Kemenporaham dan Hamedan. Terlihat Welber Halim mencetak sebuah gol bakhel yang indah setelah meneruskan tendangan bebas yang dilepaskan oleh rekan setimnya dari sisi kiri. Gaung Welber Halim kembali terdengar setelah akhir-akhir nama menjadi salah satu pemain yang disebut-sebut bakal dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala Dunia U17 di Indonesia. Senang mendengar bahwa coach Bima Sakti terbuka untuk pemain diaspora dalam menyongsong Piala Dunia U17 yang akan digelar 10 November ini, tulis Hamdan Hamedan di laman Instagram miliknya. Welber Halim disebut memiliki paspor Indonesia sehingga sangat memungkinkan kalau suatu saat dan terutama dalam waktu dekat memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023. Pengalaman Welber Halim yang sejak usia dini menimba ilmu di negeri sepak bola seperti Brazil tentunya sangat berguna untuk skuad Garuda Muda. Sudah beberapa kali saya menyebut nama dia Welber Halim kepada tim kepelatihan. Semoga saja kini dia mendapat kesempatan bersama dengan para pemain diaspora lainnya, lanjut keterangan Hamdan Hamedan. Welber Halim diketahui bermain di posisi gelandang. Dalam laga melawan ULS Oldbus itu anak dari Elisangelo Deyesus yang tak lain mantan pesepak bola yang pernah bermain di persiba balik papan itu dipasang sebagai fullback kanan. Menarik untuk menantikan apakah Welber Halim akan mewakili timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Semoga saja demikian. Terima kasih.